Kalau cek sencimping, pedas tapi kayaknya masih bisa ditahan. Hai guys, kembali bersama dengan aku, Yato MC, setelah lama kita tidak membuat konten. Dan kali ini hadir kembali, jumpa lagi dengan anda di Pasukan Kuliner. Nah, pagi yang indah ini walaupun di musim corona, ya banyak sekali kita kan mencari makanan-makanan yang terbaik online. Nah, kali ini aku juga sudah pesan via online, yaitu ada satu produk makanan, bon cabe, yaitu berkemasan mie. Produk awalnya adalah, mereka tuh adalah cabai bubuk, yaitu bon cabe sudah terkenal banget pedasnya. Kali ini mereka membuatkan satu produk terbaru, ya terobosan baru mereka, inovasinya adalah mie bon cabe. Nah, unik banget ya, dia punya bentuk, beda dengan bentuk-bentuk yang lain. Biasanya kalau mie itu cuma persegi, nah ini persegi panjang, bentuknya pasti lebih panjang. Dan mie-nya seperti yang aku dengar, itu di dalamnya, itu akan mengembang lebih besar dari yang sebelumnya lagi. Oke, kita langsung buka aja. Apa aja sih isi dalamnya. Yang pastinya ada mie. Nah, kalian lihat. Wih, mie-nya panjang guys. Kalau kalian lihat ya, bentuk mie-nya itu gepeng, ya, dan kayaknya lebih halus dibandingkan mie instan-instan yang biasa ini. Nah, terus juga ada kayak taburan bubuk-bubuk cabainya, yang sudah ada di dalam sini. Terus ada apa lagi di sininya? Hmm, ada ini cabai cairnya, cabai coklat cairnya. Ini pasti udah sangat pedas nih. Aduh, dan juga ada lagi bon cabai level 15 guys. Oke, kita langsung saja ini ada bon cabai rasa originalnya ya. Sub indo by broth3rmax Sudah jadi mie bon cabai. Ini tadi salah nih kayaknya. Kukira porsinya dikit, karena mie-nya gepeng, tapi padat. Ternyata ini dua bungkus jadi satu. Wow, men. Ini sekalian mukbang lah ya, kalau gitu ya. Oke guys, kita langsung makan aja. Tapi belum nyedok aja. Ya. Hmm. Cabainya sih ada terasa, tapi belum ya. Mungkin belum. Jadi guys, ini dua bungkus. Cuman, satu cabai on cabai ini level 15. Tapi aku cuma baru taruh satu bungkus. Karena jangan sampai nanti pedasang. Oke. Nah, dua sop tadi aku makan. Ini baru terasa mulai naik. Jadi kayaknya dia belum cabainya ini gak langsung kepedesan. Tapi mulai pelan-pelan. Dan mulai pelan-pelan. Dan mulai pelan-pelan akan naik terus. Kita coba lagi guys. Hmm, udah mulai terasa pedasnya ini. Hmm. Secara memang aku suka makan pedas. Jadi boleh ya. Kita tambah satu bungkus lagi. Bawang cabai level 15 menjadi level 15 sampai 15. Setiap dulu guys. Hehehe. Hehehe. Hmm, hehehe. Aduk dulu guys. Gila, langsung makan bon cabainya. Weh. Nah, ini mulai. Ini mulai. Aromanya juga terasa sekarang. Ya, wangi. Rasa cabainya udah sangat-sangat menggiurkan. Jadi buat kalian yang suka makan pedas. Ini akan menjadi salah satu. Bukan salah satu sih. Nomor satu. Mie terpedas di Indonesia. Hmm, mulai pedas. Pedasnya mulai terasa guys. Hmm. Uh. Oke guys. Ini juga kita langsung campur dengan telol. Mata sapi. Hmm. Nikmat. Kau cek, senjimping. Enak. Pedas tapi kayaknya masih bisa ditahan. Nah guys. Ini kan tadi level 15 sampai 15. Tapi aku rasa masih sanggup. Karena ini aku pengen coba juga. Kalau tadi yang ini rasa original. Kali ini, bon cabai juga mewakan rasa baru. Yaitu bon cabai rasa ikan roa. Hmm, aku pengen banget cicip. Karena ini masih mampu ya guys ya. Bukan menyiksa diri bukan. Oke. Sudah aku buka. Nah, ini cabainya. Hmm, bau ikannya terasa guys. Cuma karena mungkin aku tidak terbiasa ya. Tapi aku pengen cicip rasanya. Hmm, oke lah. Kita coba-coba dulu. Dan cabai ini apa rasanya? Apa beda dengan original? Hmm. Beda dengan original. Ikan roa ini kayaknya memang diracik spesial. Bagi kalian yang mungkin suka dengan aroma ikan roa. Terasa sih. Mungkin karena aku yang tidak biasa aja kali ya. Ini baru pertama kali cicip sambal. Eh, sambal. Sambal tabu sebenarnya ini. Bon cabai. Hmm. Nah, sama. Dia punya cabainya itu langsung ngelekip. Udah langsung nyantol nih di kerongkongan. Jadi dibandingkan original. Memang ikan roa ini lebih oke. Lebih ada rasa ininya. Bukan cuma cabai. Nah guys. Kalau aku boleh cerita sedikit. Tekstur mie bawang cabai ini beda dari mie instan yang lain. Karena teksturnya itu lebih kenyal ya. Lebih padat gitu. Dan juga tadi packagingnya itu memang satu bungkus ini. Itu tuh disusun lebih rapat. Jadi tadi kirain. Eh, dikit. Maka aku masak dua bungkus. Eh, ternyata memang cukup. Tapi aku janji aku bakal habisin mie ini. Dan juga kalau kalian lihat packaging dari bawang cabai ini. Unik ya. Unik banget. Dari warnanya juga tekstur menengkapkan. Apa? Pedasnya juga. Mie bawang cabai. Dan juga pembuatan mie bawang cabai. Mie instan ini adalah tanpa proses goreng. Jadi mungkin dari membuat kemasannya tidak digoreng. Nah, jadi itu sehat juga untuk kita. Dan aku sarankan buat kalian. Cukup satu bungkus. Untuk yang mungkin makannya nggak banyak. Tapi kalau memang hobi. Makan mie dan suka pedas. Ini recommended banget. Tapi jangan lupa juga. Bagi kalian yang mungkin nggak bisa terlalu makan pedas. Kalian boleh pakai yang minyaknya aja. Ya, minyaknya aja. Dan juga nggak usah terlalu banyak. Itu sudah lumayan kok. Plus, kalau memang mau cicip bon cabai. Nggak apa-apa juga boleh. Nah, jadi kali ini. Aku sudah makan level 15, 15, 15. Sudah 45, guys. Jadi, wow. Pokoknya ini adalah mie instan. Yang akan menjadi mie instan. Terlaris di Indonesia. Terutama ada juga mungkin sampai keluar negeri. Oke? Kalian bisa dapatkan. Ini harga normalnya. Itu adalah Rp13.500.000. Untuk 3 bungkus. Jadi, ini bisa kalian dapatkan di online shop. Ya, jangan lupa. Buat kalian yang pengen. Bisa langsung cari di beberapa online shop. Yang ada di internet lah. Nah, thank you dulu semuanya yang sudah nonton. Dan kali ini sampai di sini dulu. Review kita dengan mie instan bon cabai. Keluaran dari sambal tabur kita. Dan jangan lupa buat kalian yang pengen mendapatkan info terbaru lagi dari Pasukan Kuliner. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Serta aktifkan loncengnya. Untuk tombol notification-nya. Sehingga kalian bisa dapatkan video-video terbaru dari Pasukan Kuliner. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!